Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel saya Igit Setiawan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang katheter katheter ini adalah katheter urin buat kalian tenaga medis baik perawat, dokter bidan pasti sudah di asing lagi dengan yang namanya alat sat yang satu ini oke jadi kita langsung saja untuk penjelasannya untuk pengertian dari katheter sendiri adalah suatu alat atau selang yang dibuat dari karet nah ini adalah terbuat dari karet yang dimasukkan melalui orator atau lubang kemaluan kalian yang tujuannya adalah untuk melancarkan pengeluaran urin jadi misalnya kalian ke rumah sakit terus kalian mengidap suatu penyakit yang mengharuskan kalian bedres total di tempat tidur pasti kalian disarankan untuk dipasang alat ini terus buat kalian juga yang akan menjalani operasi pasti dipasang alat ini kenapa? tujuannya adalah gak mungkin dong kalau misalnya kalian sakit terus badan kalian lemah terus kalian bolak-balik ke kamar kecil maka itu akan sangat mempengaruhi sekali terhadap penyembuhan atau kondisi kalian tentunya alat ini akan sangat membantu sekali buat kalian yang lagi dalam masa penyembuhan ya tentunya dalam oke lanjut untuk cara pemasangannya sendiri alat ini baik kita lanjut untuk cara pemasangannya tapi untuk sebelum kita ke cara pemasangannya saya akan menjelaskan terlebih dahulu alat-alat yang dibutuhkan untuk pemasangan kateter ini yang pertama adalah tentunya ini kateternya ini ukuran 18 untuk ukurannya sendiri kateter ini ada beberapa macam ada yang ukuran 8 terus 10 14 sama 16 18 nah yang paling gede itu yang ini yang 18 biasanya digunakan untuk laki-laki terus yang kedua ini ada sped harusnya ini sped 3cc ya sped 3cc harusnya ukurannya yang 10cc tapi karena saya nggak punya yang 10cc saya gunakan yang 3cc saja ini ada aqua desk aku ada sini untuk mengunci kateter ini sendiri supaya tidak lepas nanti kita masukkan air lewat sini lalu si balonnya sendiri ini akan menggelembung dan menjadi pengunci di dalamnya oke lanjut untuk cara pemasangannya sendiri ya sebenarnya ada satu alat lagi yang ketinggalan yaitu jelly tapi karena saya nggak punya jelly kita ibaratkan aja ya nanti untuk pemasangannya ini udah memakai jelly oke lanjut untuk cara pemasangannya ini dibuka kesarung tangan dulu sebenarnya dibuka ini ukurannya 18 kelihatan terus sebelum kita buka siapkan dulu penguncinya kita buka sepetnya kita buka aja carumnya ambil aqua disknya kita masukkan aqua disk ya masukkan aqua disk kita ambil selangnya kita anggap tangan saya ini udah memakai sarung tangan steril biasanya ambil selangnya terus di ujung jari sini kita masukkan jelly supaya memudahkan dia untuk masuk ke lubang ureter atau lubang kencing kalian masukin jelly lalu dimasukkan ke lubang ureter kalian seperti ini masuk dorong lagi sampai habis sampai keluar air seni kalian oh iya tadi sebelumnya harus sebenarnya kita harus dipasang dulu yang namanya urin bag urin bag disini yang tujuannya adalah untuk menampung daripada urin kalian ini di pasang urin bag sebelah sini untuk menampung air seni kalian kalau sudah masuk air seni kalian akan keluar dari sini lalu setelah itu di kunci kuncinya sebelah sini oh iya ini karena menggunakan katheter yang jenis lama biasanya harus memakai jarum karena harus memakai jarum yaudah kita pakai jarum tapi gak apa-apa ada katheter jenis yang tidak harus memakai jarum sebenarnya karena ini katheternya jenis lama jadi harus memakai jarum kita masukkan airnya nah di sebelah sini akan menggelembung nah masukkan jadi dia akan mengunci jadi gak bisa keluar gak bisa keluar ya ketika di dalam ureter kalian ini akan mengunci dan tidak akan bisa keluar kalau airnya gak di sedot lewat sini sedot lagi airnya masuk dan kempes lagi ya setelah itu dibuka seperti itu untuk cara pemasangannya baik mungkin sekian dulu untuk video kali ini tentang penjelasan dan pemasangan katheter mudah-mudahan bisa membuka wawasan kalian terutama yang masih awam sekali yang tentang penjelasan dan pemasangan katheter ini sampai jumpa di video saya selanjutnya jangan lupa like komen dan subscribe channel saya terima kasih telah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh